Selamat sore, shalom. Apakah saudara melihat ada sesuatu yang berbeda hari ini? Coba sudah lihat di depan ya. Kita mau berikan tepuk tangan untuk tim pujian penyembahan hari ini yang sudah melayani dengan sangat baik ya. Terima kasih Pak Melvin. Biasanya kita lihat beliau melayani bass ya. Hari ini melayani keyboard bersama Christian dan Henry yang selama ini kita tahu sebagai imam khusus keyboard. Ternyata dia bisa juga main drum dan luar biasa juga pelayanannya untuk kita letit ya. Jadi hari ini sesuatu yang special kita bisa melayani bersama-sama. Dan saya percaya saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa hari ini tahun pelifat gandaan mujizat. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rest for Your Soul. Istirahat bagi jiwamu. Saudara, istirahat atau rest itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ya. Semua setuju, khususnya buat saudara yang hari ini kita sedang hidup di sebuah dunia yang jor-joran ya. Penuh dengan apa ya jor-joran itu ya. Penuh dengan tuntutan. Penuh dengan kompetisi gitu ya. Baik sekolah, eh saudara yang sekolah, saudara yang bekerja. Kita sudah tahu gitu bahwa dunia kita ini sedang, apalagi kita berada di sebuah negara yang paling-paling gitu ya. Semuanya harus serba cepat gitu. Sudah dituntut ya untuk menghasilkan sesuatu yang terus semakin hari semakin baik. Dan kadang-kadang itu yang membuat, kalau kita nggak hati-hati, Itu yang membuat kita mengalami kelelahan atau capek dengan gini-gini. Oleh karena itu, kita semua butuh rest, kita semua butuh istirahat. Karena saya tahu, saudara juga setuju pasti dengan saya, Kalau secara fisik tuh, secara fisik kalau kita kurang istirahat, Itu biasanya kita lebih mudah sakit. Kalau kita kurang istirahat, secara fisik kita tuh gampang terserang sakit. Itu penting secara fisik. Juga kurang istirahat itu bisa membuat kita kurang berstamina. Atau stamina kita jadi remah, nggak bersemangat, nggak bergairah. Juga bisa, ini yang saya selalu ingat dari papa saya nih. Orang kalau kurang istirahat, itu gampang marah, saudara. Papa saya mendoktrin keluarga kami, body doktrin. Jadi, papa tuh doktrin kami, satu keluarga tuh seperti ini, ajarannya yang turut, turut, diulang-ulang. Jadi, anak-anak semua ya, kalau papa baru pulang kerja, jangan diajak ngomong. Ya, saya ingat banget tuh, jangan diajak ngomong. Biarkan papa istirahat dulu, ya, makan dulu, mandi dulu. Ntar kalau udah, udah terut, udah kenyang, udah agar relax, udah mandi, udah seger. Baru deh, kalian mau laporan apa aja, papa mau mendengarkan. Tapi awas ya, kalau papa baru pulang kerja, buka pintu, udah... Itu ya, bawa ngamuk, katanya. Saya ingat, itu diulang-ulang, gitu. Jadi, saya selalu terekam, dan akhirnya saya juga belajar, gitu. Kalau ngeliat orang baru pulang, udah ngeliat tampangnya, udah capek, lelah, gitu. Saya biasanya, walaupun mau cerita, teman saya atau siapapun, gitu ya. Kalau mau cerita, saya tahan dulu. Saya tunggu sampai saya lihat, ya, udah mulai relax. Saya juga bisa tanya, udah makan belum? Tapi kalau perut belum terisi, itu juga gawat, saudara. Sensi banget, ya. Karena biasanya kepala pusing, ya. Jadi, pastiin dulu, makan dulu, gitu ya. Udah enak, suasana, liat dari mukanya. Baru deh, kita mau nanya, kita mau ngasih masukan, kita mau ngasih apa aja. Saya pikir, it's okay, gitu. Secara fisik, kita semua setuju bahwa kurang istirahat bisa mengakibatkan fisik kita mengalami kelemahan. Demikian juga, secara jiwa, saudara, atau secara rohani, ya. Jiwa itu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa yang kurang istirahat, itu juga membuat kita gampang sakit, saudara. Ya. Jiwa yang kurang istirahat itu membuat kita jadi sering komplain. Sering bersumut-sumut, ya. Nggak ada gairah, hidup tuh nggak semangat. Coba lihat kanan kiri. Lagi sakit, ya. Enggak, ya. Saya percaya saudara semua bergairah, bersemangat, penuh ucapan syukur. Amin. Apapun yang terjadi di dalam videoku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu artinya jiwa saudara sudah rest. Tapi nggak semua seperti itu. Dan mungkin ada di perubah saudara yang amin di mulut, tapi di hati nggak juga, gitu ya. Kalaupun iya, saya kepikiran kita sama-sama belajar, saudara, dari Matius pasal 11, sebuah teks yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus. Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30. Ajakan juru selamat. Mari kita baca bersama-sama, dua, tiga. Marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kub yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kub yang kupasang itu enak. Dan beban-beban ringan, ya. Haleluya. Dalam bahasa Inggrisnya, Come to me, all you who are weary, weary, and burden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Take my yoke upon you and learn from me. Udah tadi ya. For my yoke is easy and my burden is light. Nah, saudara, ada kata rest di situ. Ada kata, kalau terjemahan lembaga kita di Indonesia menggunakan kata ketenangan dan kelegaan. Berapa banyak dari saudara yang mau mengalami ketenangan dan kelegaan? Rest dalam jiwa. Beli lupa yang kata-kata ini. Oke, perhatikan firman Tuhan. Saya mendapati, saudara, untuk kita mendapatkan rest atau ketenangan, Yesus bilang, belajarlah padaku. Ya, bilang sama-sama, belajar pada Yesus. Siapa yang ingin rest? Belajarlah pada Yesus. Ya, belajarlah pada Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar apa dari Tuhan Yesus? Ada dua karakter Yesus yang penting sekali, yang membuat jiwa kita bisa rest. Bukan berarti gak ada masalah, tetap ada masalah, saudara. Bukan berarti gak ada goncangan, tetap ada goncangan. Bukan berarti semua akan berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan, saudara. Tetap kita akan menghadapi realita yang mungkin gak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tetap. Tapi tetap bisa rest. Tetap bisa mengucap syukur. Tetap ada damai sejahtera. Tetap suka cita. Tetap bergairah. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tapi dua karakter ini harus saudara miliki. Dan saya harus ajarkan ini karena dalam bulan ini saya memang lagi banyak merenungkan kata rest. Dan Tuhan munculkan ayat ini. Sesuatu yang populer. Sesuatu yang sudah sering. Tapi menurut saya saya harus sampaikan lagi. Sudah untuk mengingatkan kepada kita, ada dua karakter Yesus yang harus kita pelajari. Dan ini juga yang menunjukkan kedewasaan rohani kita. Saya percaya tahun 2015 adalah tahun pelipat gandaan mujizat. Amin. Tapi kalau saudara tidak siap menerimanya, maka itu akan menjadi mubazir saudara. Oleh karena itu biasanya Tuhan akan mengerjakan ini. Sebelum mujizat datang dalam hidupmu, dia mau saudara mempersiapkan hati. Supaya ketika mujizat itu datang, saudara betul-betul ada dalam kondisi yang siap dan sudah tidak perlu mengalami penyesalan. Halo. Amin. Saya percaya saudara semua lagi rindu menantikan sesuatu. Tentu di tahun 2015 ini sudah punya planning. Pastikan doa ini saudara memiliki. Kalau saudara memiliki doa ini saya percaya. Apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timu dalam hatimu. Semua disediakan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Yang pertama, saudara, karakter yang perlu kita pelajari dari Tuhan Yesus itu namanya lemah lembut. Katakan lemah lembut. Mikulah kupianku pasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketanganan. Nah, dalam King James Version menarik terjemahnya. Take my yoke upon you and learn from me for I am meek and lowly in heart and ye shall find rest unto your soul. Sudah kata lemah lembut atau meekness itu dalam bahasa Inggris. Setelah saya coba belajari dalam bahasa Yunani. Jadi perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Sudah bahasa aslinya. Itu menggunakan kata praos. Ya, gak usah dihafal. Gak mempengaruhi keselamatan. Menggunakan kata praos. Nah, kata ini analogi yang digunakan adalah kuda liar. Kuda liar. Kuda jantan dewasa yang liar. Liar. Nakal. Betul. Betul, kalau sakti. Jadi seekor kuda liar, kuda jantan dewasa yang liar, yang sudah dijinakan. Katakan sudah dijinakan. Sudah dijinakan. Sudah dijinakan dan dapat ditunggangi. Tanya sama sebelah. Kamu udah cindak belum? Ini ada analogi ya. Dari kata lemah lembut. Jadi lemah lembut bukan yang lemah kemulai. Hai, Esther. Bukan. Bukan begitu. Jadi habis selesai khotbah ini sudah semua langsung mempraktek ya. Langsung sudah jadi melambai-lambai gitu. Bukan. Ini gak berbicara tentang sikap tubuh. Gak berbicara tentang cara saudara yang begitu-begitu. Yang kemayu. Tapi ini berbicara tentang sikap hati. Sikap hati yang sudah jinak. Dia, seekor kuda liar ini tidak kehilangan kekuatan. Dia tetap memiliki kekuatan. Tapi kekuatannya itu sudah ada di bawah kendali pelatihnya. Itu gambaran kelemah lembutan yang digunakan dari kata Prost. Kuat. Tapi dia taat. Bahasa Jawanya manut. Nurut. Dia kuat. Tapi sudah ada ketang di dalam mulutnya. Sehingga dia nunduk. Dia nurut. Sama pelatih. Kalau pelatihnya bilang ke kanan. Maka dia akan ke kanan. Kalau pelatihnya bilang ke kiri. Maka dia akan ke kiri. Sebelumnya. Wuh. Liar. Nakal. Brutal. Ya. Semaunya. Pelatihnya bilang ke kiri. Dia ke kanan. Pelatihnya bilang ke kanan. Dia ke kiri. Itu belum lemah lembut. Itu belum jinak. Sudara ya. Tapi kalau yang sudah lemah lembut. Dia akan nurut sama perintah pelatihnya. Atau penunggangnya. Nah saya menemukan sebuah quotation yang bagus. Meekness is not weakness. It is strength under control. Apa sih meekness itu? Lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut. Meekness. Ya. Perfect strength under control. Ini saya ngutip saudara. Tapi. Kutipan ini. Alkitabiah. Sesuai. Dengan bahasa aslinya. Yaitu pros. Yang tadi saya sudah jelaskan analoginya. Jadi seorang yang lemah lembut itu. Dia memiliki power. Dia memiliki kekuatan. Tapi dia gunakan kekuatannya. Hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi. Orang yang lemah lembut itu. Bukan seorang yang lemah. Dia seorang yang kuat. Dia bisa. Tapi kekuatan atau kemampuannya itu. Dia lakukan. Hanya untuk melakukan kehendak Allah. Halo. Amin. Amin. Nah. Saudara. Ciri orang yang lemah lembut itu. Didemonstrasikan oleh Tuhan kita. Yesus Kristus. Coba kita lihat. Matius pasal 26. Ayat 50 sampai 54. Saya pikir sudah tahu. Kisah ini di Taman Getsemani. Saat itu Yesus berdoa. Kemudian ada Judas Iskariot. Di sana. Bersama dengan. Kumpulan. Orang-orang Yahudi yang memusuhi Yesus. Para imam-imam. Toko-toko agama. Dan juga tentara Romawi. Dan waktu itu Judas bilang. Orang yang aku cium. Itulah yang harus kalian tangkap. Sudah tahu. Bukit bisa itu ya. Nah. Saudara-saudara dikatakan. Majulah mereka memegang Yesus. Dan menangkapnya. Ini setelah Judas cium Yesus. Lalu mereka langsung. Maju. Memegang tangan Yesus. Dan memenangkap Yesus. Ayat 51. Saya baca. Tapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus. Mengulurkan tangannya. Dalam terjemahan. Yang kita bayangin. Lepetrus. Menghunus pedangnya. Dan menetakkannya kepada hamba imam besar. Sehingga putus telinganya. Jadi. Emosi. Karena dia lihat. Gurunya ini mau ditangkap. Jadi dia langsung ambil pedang. Dan dia langsung. Apa itu. Memotong telinga. Ya. Seorang hamba imam besar. Sehingga putus telinganya. Tapi menarik. Lihat respon Yesus. Lihat respon Yesus. Maka. Kata Yesus kepadanya. Masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang. Akan binasa. Oleh pedang. Hati-hati. Ayat 53. Ini gambaran kelemah lembutan Yesus. Atau kau sangka. Bahwa aku tidak dapat berseru. Kepada bapakku. Supaya ia segera mengirim. Lebih dari 12 pasukan malaikat. Membantu aku. Yesus bukan yang gak punya kekuatan. Saudara. Kalau saya jadi Yesus. Don't tell him. Apa kau sangka. Aku gak sanggup. Panggil malaikat. Habisi mereka. Untung Tuhan Saudara bukan Yesus. Eh bukan saya. Salah tuh ngomong. Untung Tuhan Saudara Yesus maksud saya. Kalau Tuhan Saudara Deddy Santoso. Kita semua gak selamat. Karena belum jina. Apa kau mampu. Ini kalau pakai bahasa. Kalau pakai bahasa Jakarta. Apa kau kira kau gak mampu. Apa kau kira kau gak bisa. Panggil malaikat. Dan menghabisi orang-orang yang mau menangkapku. Tapi yang menarik. Saudara. Meskipun Yesus berpikir demikian. Tapi dia gak melakukannya. Dia berpikir. Tapi dia gak melakukannya. Karena dia mengasihi Bapak di sorga. Karena dia tahu makanan dia adalah melakukan kehendak Bapak di sorga. Karena dia tahu kalau dia panggil malaikat. Malaikat memang datang. Nurul. Tapi semua rencana Bapak dan kehendak Bapak tidak terlaksana. Dan kita semua binasa akibat dosa. Dan gak ada yang namanya Savior. Gak ada yang namanya Juru Selamat. Tapi bersyukur karena kita punya Tuhan yang lemah lembut. Jika begitu bagaimana akan digenap yang tertulis dalam kitab suci. Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Jadi bagi Yesus. Melakukan kehendak Bapak. Itu yang terutama dalam hidup. Bagaimana dengan saudara? Dari sini kita belajar. Dalam ahemputan saudara. Yang sering kita dengar orang-orang yang. Ketika dilukai. Ketika disabiti. Ketika difitnah. Mereka. Ya. Belum tahu dia. Ya. Belum tahu dia. Saudara sering saya dengar. Tapi bukan Jemaat BIC. Saya dengar dulu waktu saya di Indonesia ya. Pamer kekuatan. Apalagi kalau dia orang kaya. Aduh. Aduh. Orang kaya tuh ya. Pamer. Orang kaya. Pinter. Ih. Itu tuh saudara. Itu. Itu. Paling susah. Tapi. Bersyukur. Karena. Hari ini kita bisa belajar. Karena saudara bisa melakukan sesuatu. Bukan berarti saudara harus melakukannya. Kalau. Sekalipun saudara bisa. Berbuat sesuatu. Bukan berarti saudara harus berbuat. Saudara harus tetap ada. Banda rencana Tuhan. Karena begitu saudara keluar dari rencana Tuhan. Begitu sudah keluar dari kehendak Tuhan. Maka yang terjadi dalam hidup saudara adalah. Chaos. Kacau. Gak ada ketenangan. Hubunganmu dengan orang tua. Hubunganmu dengan saudara. Hubunganmu dengan sahabat. Dengan teman. Dengan siapapun. Chaos. Kacau. Kalau gak ada kelemah lembutan. Yang ada adalah konflik. Pertengkaran. Kenapa? Keluar dari kehendak Bapak. Oleh karena itu. Kalau sudah mau mengalami rest dalam jiwaku. Stay. In the purpose. Of God. Bilang sama-sama. Stay. In the purpose of God. Amin. Tetap tinggal. Dalam rencana Tuhan. Jangan keluar. Dari rencana Tuhan. Gambarannya ini saya cerita deh. Pengalaman pribadi. Pernah gak sudah ngalamin seperti saya? Ada orang ini ngecekelin. Iin saudara sedemikian rupa. Dan saudara lihat ada botol di depan. Ini orangnya di depan saudara nih. Lagi ngomong gak enak. Dan saudara bisa lempar di botol. Dia lagi ngecek nih. Orang ini lagi ngecek. Dan ada botol di depan. Saudara bisa ambil botol ini. Pernah gak? Gak ngomong gitu. Saya pernah saudara. Bagus lah kalau saya gak pernah ya. Saya bisa lakukan itu. Saya mau ngomong shut up. Saya mau ngomong tiong gitu loh. Dulu, dulu, dulu. Saya pernah. Apalagi kalau bisa bela diri. Itu lebih susah lagi terluar lembut. Buda-mum pasang buda-buda aja kita. Kalau kita punya kekuatan. Tapi ketika kita mau lempar dia. Yang mau cek terus itu di depan. Lalu kita. Tidak jadi melakukannya. Hanya terlengkas dalam pikiran. Lalu kita langsung kontrol itu. Dia sudah berkata. Enggak. Pembalasan bukan hakku. Pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan memerintahkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan berarti gak bisa balas. Bisa balas. Bahkan saudara bisa balas lebih kejam dari yang dia lakukan sama saudara. Kalau sudah punya uang. Kalau sudah punya network. Sudah punya teman-teman yang banyak. Sudah bisa panggil mereka dan habisi orang itu. Bisa. Tapi saudara tidak melakukannya. Kenapa saudara tidak melakukannya? Karena saudara. Mau tetap ada dalam. Karena nabamah. Amen. Itu adalah gambaran kembali. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ketika dia berada di atas kayu salib, saudara. Setelah sekian lama mengalami penderitaan. Yang keluar dari mulut Yesus. Itu adalah gambaran dari hati Yesus yang lemah-lebut. Ya Bapak. Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu. Apa yang mereka perluan. Dan saya benar-benar bersyukur deh. Saya mau sedikit cerita tentang papa saya. Boleh ya. Waktu saya pulang di Jakarta. Kan memang saya mengkhususkan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Meskipun juga kuliner. Itu sisi lain. Itu sisi lain. Gak usah dibahas di sini ya. Nah. Lalu saya ngobrol-ngobrol sama papa saya. Dan ada satu cerita papa saya yang menggol saya terharum. Ya. Sampai saya bingung ya. Pendeta siapa itu ya. Papa saya cerita gitu. Mengenai masa lalu keluarga kami. Kami pernah ditipu orang. Kami pernah dijahati segala macem. Itu biasanya kalau dia cerita. Itu penuh dengan amarah. Biasanya. Kalau dia cerita. Itu dia nafasnya sambil amarah. Sambil menyesali, mengasihani. Bersumut-sumut komplit. Dan itu yang terjadi dulu-dulu-dulu. Saya pikir bakal terulang lagi. Tapi saya sudah siapkan dalam pikiran saya. Saya mau mendengarkan. Pokoknya gitu. Jadi dia mau cerita apa aja. Pokoknya saya mau mendengarkan. Gak, gak, gak. Gak mau banyak ngomong. Emang udah-udah disiapin di pikiran. Eh ternyata ceritanya beda. Benar sih. Dia cerita. Kita dulu begini ya. Ditipu. Kita disakit. Gini, gini, gini. Tapi yang menarik. Papa saya ngomong di endingnya itu loh. Responnya itu loh. Yang saya bikin kaget. Dia bilang. Tapi. Papa bahagia sekarang. Meskipun uang kita gak kembali ya, Dad. Meskipun. Mungkin nama baik kita masih belum kembali normal. Mungkin masih dalam proses. Tapi Papa sudah bisa mengampuni mereka semua. Dan Papa sudah tenang sekarang. Waktu Papa saya ngomong gitu. Saya sampai. Belum pernah loh kejadian begitu. Saya sampai. Wih, Papa aku jadi pendetas. Gak, gak, gak. Ya itu. Cuma ini aja. Wah. Papa bisa ngomong begitu. Karena yang disakitin jelas-jelas itu terang-terangan. Ya memang kami anak-anaknya tenang efek ya. Tapi yang jelas disakitin, nama baiknya dicemarkan. Segala macem. Itu adalah Papa Mama. Mama saya sudah lebih dulu melakukan itu. Mama saya sudah jadi telah. Tapi Papa ini masih, saya kadang-kadang masih suka. Masih suka bingung nih sebenarnya. Gitu ya. Tapi kemarin itu membuat saya tenang. Karena dia sudah bilang, Papa sekarang bahagia. Dan Papa tenang. Karena Papa sudah bisa mengampuni mereka. Sebab Papa tahu. Mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Saya lalu kayaknya ada ayatnya tuh. Saya lalu kayaknya dia lagi ngomong Firman. Benar dia ngomong Firman. Emang ada ayatnya. Terus dia cerita lagi. Papa saya cerita. Waktu Papa nonton film Passion of the Christ. Waktu itu ya, Tuhan Yesus ditangkap. Wah saya langsung, saya dengerin. Jangan itu pengen saya rekam. Tentas dia ngomong gitu. Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus menjulukai. Tapi dia melepaskan pengampunan ya, dia. Karena Papa mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuh, saudara. Dari situ saya bisa ngerti. Kenapa dia sekarang bisa tenang. Kenapa dia sekarang bisa bahagia. Karena dia memiliki ini. Kalau hari-hari ini hidup saudara kacau. Hari-hari ini penuh dengan konflik batin. Ya. Saudara merasa perjalanan hidup mutu berdara-dara. Terseok-seok gitu ya. Mungkin satu hal yang tergesok-ngesok. Mungkin satu hal yang perlu saudara renungkan adalah Apakah saudara sudah memiliki kelemah lembutan di hatinya. Halo. Ketika tanduk sudah mulai panjang. Maukah saudara menurunkan lagi? Dan mengatakan bahwa Bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakku yang jadi. Bagian ku adalah Mengampuni, Mengasihi, Berdoa, Berbuat baik. Selanjutnya Itu bukan urusanku. Halo. Amin. Yang kedua saudara. Yang terakhir ya. Yang kedua. Kalau saudara mau mengalami rest dalam jiwamu. Ketenangan, Kelegaan, Kebahagiaan. Itu datang bukan dari situasi Yang ada di luar saudara. Tapi itu datang dari dalam dirimu sendiri. Saudara harus punya karakter kedua yang bernama Rendah hati. Nah kotbah ini agak susah ini. Karena saya sendiri juga sadar bahwa Saya masih dalam proses saudara. Jadi kita nih sama-sama belajar ya saudara ya. Bukan berarti saya Ngomong gini terus Saya sudah lulus sepenuhnya. Enggak. Karena bahaya saudara ya. Saya terus belajar Tidak menyampaikan firman orang pertama Yang harus melakukan itu adalah Ia ngomong. Tapi Tuhan pengen Firman ini disampaikan yaudah. Jadi disampaikan. Nah saudara Kata rendah hati dalam bahasa Yunani ini Menggunakan kata tapenos Yang artinya Berbaring di tempat yang rendah. Ya jadi Asli kalau saudara punya banyak terjemahan Alkitab ya. Jangan hanya LAI. Jangan hanya Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara bisa Cari terjemahan-terjemahan lain. Dan kalau Lebih mau lebih tepat lagi Saudara lihat langsung bahasa aslinya. Nah kata rendah hati Itu bicara tentang Berbaring di tempat yang rendah. Dan secara metafora Itu menggambarkan tentang Kesederhanaan. Simple person. Seorang yang sederhana. Enggak ruwet. Enggak komplikatif. Seorang yang simple. Seorang yang simple saudara. Nah ketika saya coba Cek dari komentari Kesederhanaan itu Berbicara tentang Sikap hati yang mengakui Bahwa Keberadaan dirinya Semata-mata Hanya karena anugerah Tuhan. Saya gak ada janjian sama Dior Sama sekali Mengenai lagu yang dia nyanyiin Sebelum firman. Gak gak janjian. Gak ada kontek-kontek ya Dior. Saya kaget loh dia yang pilih lagu. It's only by your grace That I could live today Forever I will praise Your name Saya mau nyampein itu. Hanya anugerahmu Buat hidupku sekarang Ku kan memujimu Selamanya Ya Wah kok pas amat Cuma saya diem aja Saya diem aja Tapi seringkali kayak gitu tuh Soang leader tuh yang peka Yang puji Tuhan Yang bisa Bisa tau Kalau udah janjian kan gak seru ya Tapi kalau belum janjian Tuh aduh Bener-bener ada Divine connection ya Ada Koneksi ilahi itu Semangin Tapi memang itu adalah Hati Tuhan buat saudara Soalnya Orang yang Simple Orang yang sederhana Orang yang rendah hati Itulah orang yang Mengerti sepenuhnya Bahwa hidup dia itu Hanya karena anugerah Tuhan Sehingga dia gak perlu Kecewa kalau orang Gak menghormati dia Sehingga dia gak perlu Tersinggung kalau orang Gak menghargai dia Sehingga dia gak perlu Sewet kalau orang-orang Bersikap tidak seperti Yang dia inginkan Atau dia harapkan Kita bukan Tuhan Mereka punya Kendah bebas Halo Saya sendiri sadar bahwa Ini bukan hal yang mudah Karena saya sendiri itu Diproses tentang ini Mungkin di mulut Kita bisa ngomong Aku terbatas Oh aku ini Siapakah aku ini Tuhan Orang yang hina Kumpulan dari yang terbuang Biasa itu kan Sukapulitis itu Pendeta-pendeta Atau song leader Biasanya suka aku ini Siapakah aku ini Tuhan Matamu Dengan apakah aku balas Tuhan Selain Apa Uji dan sembah kau Simple person Pasti gak mudah tersinggung Orang yang rule Itu mudah tersinggung Kalau orang yang simple Itu easy Easy apa ya Mudah Dan dia akan diterima Banyak orang Bukan berarti kita bisa menyenangkan semua orang Gak bisa Yesus aja gak menyenangkan semua orang Dan tujuan hidup kita juga bukan menyenangkan semua orang Yesus harus ngerti Wah gak bisa Kita bukan superman Atau wonder woman Yang bisa menyenangkan semua orang Bahkan di gereja ini Meskipun jumlahnya sedikit Saya tahu ada yang gak suka sama saya Pasti Apa sih Dan itu Itu normal Karena yang kita cari dalam hidup ini bukan perkenanan manusia Kalau sudah cari perkenanan manusia Aduh Fragile Fragile Manusia itu tuh Gampang Gampang berubah Saudara Kalau sudah Dalam pelayanan cari perkenanan Saudara Ada cerita di Indonesia Ya sebuah gereja besar pecah Saudara Karena aktivisnya mendirikan gereja baru Dan ketika diselidiki Kenapa nih sampai aktivisnya Mendirikan gereja baru Saudara Alasannya Karena waktu Aktivis ini jadi panitia natal Dia sudah bekerja keras untuk acara natal Ya Aktivis ini orang kaya Punya pengaruh Punya masa Dia sudah bekerja keras untuk acara natal Dan saat sang pendeta Memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang waktu itu sudah Apa Mensukseskan acara natal Pendetanya lupa Menyebut Nama Aktivis gitu Nah karena orang ini orang kaya Dia punya pengaruh Dan dia punya masa Langsung saudara Begitu pendetanya gak sebut nama dia Dia diam Tapi dia sudah susun sebuah perencanaan Cabot 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 Nih gak bener ini Dia gak tau apa saya kerja keras Saya udah berkorban Saya tidur cuma 2-3 jam Saya berikan uang saya Dengan jumlah yang besar Dia tak enak aja Dan lain sebagainya Dan akhirnya bener-bener sudah lah Dia diri in gereja lain Tapi sekali lagi Itu tidak terjadi di Korea Haleluya Itu terjadi di Indonesia Tapi kita harus mendoakan Cukup banyak orang-orang yang begitu Sebenarnya punya banyak duit tuh Kadang-kadang Ngeri-ngeri juga gitu Karena rawan dengan kesombongan Tapi saya percaya Jumat Biasi Semua kaya raya Dan rendah hati Amin Kaya raya Banyak duit Tapi rendah hati Nah Filipi 2 Ayat 3-8 Senang melihat Henry ada di depan saya Biasanya dia ada di belakang saya Memang orang-orang terbelakang Tak menjadi terdepan Apa sih Filipi 2 Ayat 3-8 Oke Kita baca Ini gambaran rendah hati Yang Yesus sudah contohkan Dan dia mau kasih Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada Me, myself And I It's all about me Enggak Lebih utama Daripada dirinya sendiri Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi Kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Perasaan yang terdapat juga Dalam Yesus-Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan Sebagai manusia Yang telah Telah Merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salin Memang sih Kalau kita membandingkan Kerendahan hati kita Dengan kerendahan hati Yesus Gak bisa Karena kita bukan Tuhan Yang turut jadi Manusia Kalau kita ini Cuman manusia Dan yang kita layani Juga sesama Manusia Jadi kerendahan hati Yesus Gak bisa kita bandingin Dengan diri kita Tapi paling tidak Paling tidak Prinsipnya Sudara bisa Praktikan Prinsip kerendahan hati Ada sebuah potensi yang berkata Humility Is the willingness To serve others Kerendahan hati itu Bukan sikap tubuh ya Jadi bukan Ya Kayaknya di budaya Saya sangat Lembai banget sih Lembai banget Ada Pak Pendeta Aduh Itu sampai Aduh Gak usah nunggu-nunggu gitu Kali Saya sampai Eh Itu biasanya di Indonesia Timur Kalau di Indonesia bagian lain Gak begitu Pak Pendeta Tapi kalau di Indonesia Timur Itu Pak Pendeta Oh Pak Pendeta Pak Pendeta Ya Saya sampai Sampai orang mabok Lucunya di Indonesia Timur Lagi mabok Kalau saya sama polisi Dia balap Sudara Sampai polisi Tapi begitu Itu pendeta Hah Pak Pendeta Saya pernah Ampe Ini ampun Saya pernah Soalnya Sudara Di Indonesia Timur Tapi betapa mabok Tapi dia sama pendeta Hormat banget gitu Tapi di Indonesia bagian lain Pak Pendeta Beda Responnya beda Saya juga Lebai Hamet sih Sampai nunduk Nunduk gitu ya Sudara Enggak Bukan 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 itu Jadi kerenahan hati itu gak dimilai dari Bicara yang halus Oh kalau halus Henry Henry Kenapa? Oh rendah hati Hambel Bukan Kalau kita bicaranya Henry Henry Kenapa? Lalu Sombong Sombong Bukan dari Suara Keras atau enggak Nanti suku-suku bisa repot Bisa berantem Ada suku yang halus Ada suku yang Ini belum tentu Sudara sama-sama sombong Cuma manifestasinya Aja beda Ini ngomongin apa sih? Oh ini Jadi kerenahan hati itu Sikap hati Katakan sikap hati Bukan sikap tubuh Sikap hati Yang mengutamakan Kepentingan Orang lain Lebih utama Daripada Dirinya sendiri Jadi dia ingin melayani Jadi salah satu ukuran Saudara rendah hati adalah Saudara punya kerinduan Untuk melayani Makanya saya salut Sama saudara-saudara Yang komitmen melayani Bicara Saudara adalah orang-orang yang rendah hati Karena orang sombong Tidak mau melayani Maunya Duduk manis Iya kan Maunya dilayani Tapi saudara-saudara Orang-orang yang melayani itu Soalnya enak atau enggak Mereka harus datang jam 2.30 Yang lain datang bisa 3.30 3.45 Jam 4 Tapi mereka 2.30 Mereka udah harus datang Dan kalau mereka telat Mereka akan Maaf Maaf Itu Bagus Bagus Sekali lagi tepuk tangan Buat tim yang melayani Orang-orang yang melayani Bukan orang-orang yang enggak ada kerjaan Saudara Duitnya banyak mereka Kalau nanti itu turgan provisional Dicari banyak orang Tapi mau melayani Tuhan Yesus baik Henry itu kalau saudara ke Ariram Itu orang kesayangan saja Kalau enggak ada Henry Wah saja dia bisa Bisa Dek-dekan Karena dia jauh bahasa Bahasa Mandarin bisa Dia bahasa Inggris sudah pasti Bahasa Korea bisa Malaysia bisa Sekarang lagi belajar Tagalog Ini orang-orang Pinter saudara Tapi dia mau datang Itu luar biasa Luar biasa Tuhan sebenarnya Kevin Eugene Ester Kita kalau enggak disebut Ampep Baru tadi kalau enggak disebut Bisa pindah gereja Jadi saya sebut namanya ya Pak Akhim Dior tentunya Nah Jadi Oh Chris Oh iya Duman Karena Chris sudah berencana Dari Suwan ke Sony Udah capek-capek Gak disebut di gereja Bada siapa Gak disebut nama saya Saya sama pendeta satu ini Yang sama pendeta ini Pilih kasih Ampepindah Gais Ampepindah 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 Udah mikir mau pindah Haleluya Jadi Jadi gitu Kalau orang sombong Kukuran orang sombong Itu kelihatan dari Dia selalu memikirkan tentang Dirinya sendiri Dan kalaupun dia melayani Motivasinya gak murni Gak tulus Itu orang sombong Orang sombong tuh Selalu mikirnya gini loh Ada untungnya gak buat saya Kalau gak ada untungnya Gak mau Melayani yuk Melayani Ntar dulu Kira-kira kalau saya melayani Kira-kira dapat Sesuatu gak Oh dipuji Oh dipuji Mau lah Disebut terus namanya Masuk Youtube Oh mau lah Tapi kalau gak pernah disebut Nah tuh Atau bahkan pendetanya Lupa ngomong terima kasih Kira-kira saudara Masih memelayani gak Halo Kata terima kasih aja Itu bisa jadi ribut loh Bisa berantem loh Kata terima kasih Karena lupa Jadi Saudara harus ngerti Orang yang rendah hati itu Fokusnya bukan manusia Fokusnya adalah Tuhan Kalau sepasal 3 23 berkata Apapun juga yang kamu lakukan Perbuatlah dengan Segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk Manusia Jadi dia gak akan pusing Dia gak akan tersinggung Ketika reaksi Orang-orang yang ada Di sekitarnya Tidak sesuai Dengan keinginan Atau harapannya Yaudah gak apa-apa Semua orang punya free will Bebas-bebas aja Halo Amin Karena aku melakukan Kebaikan buat dia Karena aku mengasihi Tuhan Jadi reaksi dia Misalnya Tepuk bersebelah tangan Ya apa tepuk bersebelah tangan Tepuk bersebelah tangan It's okay Kencana yuk Jadi Kita udah perhatiin Dia gak bales perhatiin Enggak apa-apa Kita udah care Terus dibilang So care lo Misalnya Ada apa sih Kita tetap care Halo Karena kita lakukan itu Untuk Tuhan Bukan untuk manusia Amin Emang agak susah Belum nyampainya Jadi Saya sendiri juga lagi belajar Saya sendiri juga lagi belajar Jadi kerendahan hati itu Keputusan Keputusan Bagaimana kita mau bersikap Terhadap sebuah keadaan Dan orang-orang yang Berkebalikan Dari apa yang kita inginkan Respon kita tetap benar Meskipun berkebalikan Tetap kita tetap Mau melakukan itu Jadi ukurannya itu Waktu saudara rendah hati atau tidak Waktu saudara ditekan Waktu saudara di fitnah Waktu saudara di kecilin Padahal saudara gede Badannya gede tapi di kecilin Waktu saudara gak dianggap Padahal saudara besar Tapi gak dianggap Waktu saudara Disepelekan orang Waktu saudara dianggap remeh Sama orang Bagaimana reaksi saudara Nah ini saya curhat Saya itu kan mahasiswa ideologi ya Terus waktu saya disuruh pelayanan Waktu itu saya Pelayanan di sebuah kota Saya pikir saya baru Waktu itu saya ditaruh di desa Di desa yang gak usah sebut namanya Kita taruh di desa Orang-orang desa gitu kan Soalnya ini mahasiswa Dia kan saya asal Jakarta kan Asal Jakarta Terus gak jelek-jelek banget kan Gak maksudnya Saya ngerasa saya itu cakep gitu Waktu itu saya ngerasa saya cakep Terus saya ngerasa saya pintar Saya sarjana teologi Saya bisa kota bahas Segala macem gitu Tahu-tahu saya ditaruhnya di desa Terus ngelayanginnya Orang-orang yang Ya di luar ekspektasi saya lah Gitu ya Saya ngerasa saya jago kota Tapi saya Terus yang bikin saya diceritani Mereka panggil saya nih Ada-ada satu orang Dedy, Dedy Maksudnya Dedy, gini lah Saya tuh lagi disitu Terus nih Dedy, Dedy, Dedy Dedy, Dedy Aduh Saudara Jujur ya Udah pengen Namuk gitu Udah pengen namuk Masa di gini Emangnya Blackie Ada Biasanya Blackie Ini Dedy, Dedy Iya lah Dedy, Dedy Mungkin itu simpel Saudara Karena itu dia lagi duduk di depan Saya di belakang Masuk dia aja manggil saya Supaya ke depan Simple kan Tapi kan saya orangnya gak simpel Saya langsung 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 Ngerasa Siapa lo Langsung mulai gitu deh Yah Elah Sajanan teologi Iya Mulai deh Begitu-gitu Saya mulai Mulai tulis Mulai ngamuk-ngamuk Ngorak-marah Yang biasanya Jadi tempat sampah itu temen saya Masuk gue Dinyamuknya Blackie Wah ngamuk-ngoceng-ngoceng Itu kan Bener kan Gak tenang kan Terus beberapa waktu Tuhan baru Tentu saya Dinyamuk-ngoceng-ngoceng Dan kita Sondong Dinyamuk 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 Lu ngamuk-ngamuk Saya cerita Saya Saya mau orang itu Sudah Mau ngeliat aja Sudah males banget Lihat mukanya Sudara Tapi ketemu terus Dia yang saya ngelayani Tiap weekend Ketemu terus Ketemu terus Tiap weekend Temu orang itu Itu tuh Tuhan tuh Ditemui terus Sudah Teng-teng Sementara yang lain Panggil saya Dengan sikap Dengan sikap Dengan sikap Dengan sikap Dengan sikap Aduh Sudara Ya waktu itu Saya langsung Parah Tapi saya sadar Sombong Terus baru ngerti Iya Tuhan Ampun Tuhan Ternyata Dinyamuk Komplikatif Orangnya gak simpel Makanya Ngoceh dulu Makanya Keluarnya sumut-sumut dulu Jadi orang-orang Jadi gak nyaman Sama saya Sebenarnya Kalau bergaul Sama orang yang gampang Tersibur nyaman Ngomong ini Salah Ngomong itu Ngambek Kira-kira nyaman gak Kalau mau diajak nikah Biar aku ganteng banget Biar aku cantik banget Tapi sedikit-sedikit Ngambek Sikap-sik Ngambek Makan hati juga Gitu bagaimana Ini Siapa yang lagi bangun hubungan Inner Relationship Sini Pasti gak seneng kan Iya gak Gak ada yang amin Coba lihat Yaakobus 4 ayat 1 Yaakobus 4 ayat 1 Dari manakah datangnya Sengketa dan pertengkaran Di antara kamu Bukankah datangnya Dari hawa nafsu Yang saling berjuang Di dalam tubuhmu Hawa nafsu Itu bicara juga Tentang keampuhan Dan kesombongan Jadi saya berdoa Kita mungkin gak bisa Damai dengan semua orang Tapi marilah kita Usahakan berdamai Dengan semua orang Itu ada di Alkitab Usahakanlah Perdamai Dengan semua orang Amin Ada yang kangen Amsa 18 ayat 12 Tinggi hati mendahului Kehancuran Tapi kerendahan hati Mendahului Kehormatan Saudara Saya percaya Tuhan mau kita Jadi kepala Bukan ekor Tuhan mau kita naik Dan tidak turun Tuhan mau kita Jadi pribadi Yang terhormat Bukan terhina Tapi Tuhan belum bisa Mempromosikan kita Atau belum bisa Memberikan mujizat Seperti yang kita Selama ini Doakan dan rindukan Karena Tuhan lihat Masih ada kesombongan Di hati kita Dan kita bilang Tinggi hati Atau kesombongan Itu mendahului Kehancuran Saya percaya Saya percaya Gak ada Dalam Kamus Saudara Saudara Pingin Yang namanya Kehancuran Tapi seringkali Kita tahu Saudara Bahwa Yang membuat Kehancuran Itu datang Dalam hidup kita Itu sebenarnya Bukan karena Kesalahan yang kita buat Tapi respon kita Terhadap Kesalahan yang kita buat Itu yang mendatangkan Kehancuran Ini ngomong apa sih Ngerti gak maksudnya Saya coba jelasin ya Manusia itu gak lepas Dari kesalahan Pasti kita semua punya kesalahan Namanya juga manusia Bahasa kurang Pasti punya kesalahan Nah Sebenarnya Saya mengamati Kenapa pernikahan hancur Hubungan-hubungan hancur Ya Setelah satu itu hancur Terus sebenarnya Bukan karena kesalahan Yang dia buat Tapi Reaksi dia Ketika dia Berbuat salah Itu dia Yang membuat Hancur Reaksi Seandainya Dari awal Dia berani aja Mengakui kesalahannya Dari awal Dia bertanggung jawab aja Dari awal Dia berani Minta maaf Atau dia Mau memberi maaf Selesai Saya percaya Gak ada pernikahan yang hancur Kenapa pernikahan bisa hancur? Karena dua pihak Saling mempertahankan Ego Kangkuhan Kesonggungan Negor duluan Hari kene negor duluan Mana ada diri Yang salah dia kok Masa saya harus tegur duluan Kalau saya tegur duluan Berarti Dia menang dong Saya kalah dong Menang kalah Sudara Kalau kayak gitu Gak pernah Sudara bisa damai Tapi kalau sudah belajar Prinsip ini Tinggi hati mendahului Kehancuran Tapi terhadap hati Mendahului kehormatan Bukan soal benar Atau salah Tapi siapa yang melakukan firman Dialah yang mengasihi Tuhan Dan saya memilih Untuk mengasihi Tuhan Amin Amin Saudara Kita dewasa dulu Kalau kita udah dewasa Percaya deh Dia lakukan jauh lebih banyak Dari apa yang sudah doakan Dan dikirkan Satu Petrus ayat Pasal 5 ayat 5 Saya selesai Saya undang Para penonton musim Untuk maju berlan Demikianlah juga kamu Hai orang-orang muda Tunduklah kepada orang-orang yang tua Amin Halo Amin Amin Ya Sudara Ini bukan soal budaya Ini firman Tuhan Sudara yang usianya lebih muda Harus menghormati orang yang usianya lebih tua Ini firman Tuhan Sudara harus hormat Sama orang-orang yang lebih tua Tapi bukan berarti Kita melecehkan orang-orang yang lebih muda dari kita Enggak Kita harus menghargai semua orang Tapi kita perintahkan Orang yang lebih tua Harus dihormati Harus dihormati Karena kita sudah terlebih dahulu menerimanya dari Tuhan Kalau Tuhan gak menghormati kita Kita semua masuk meraka Sudara Tapi karena Tuhan menghormati kita Karena Tuhan menghargai kita Satu Domba saja hilang Tuhan cari Tuhan menghormati kita Oleh karena itu kita gak perlu Gila hormat dari orang lain Mari belajar menghormati Sama seperti Tuhan telah menghormati Menghormati kita Mari belajar mengasihi Sama seperti Tuhan sudah lebih mengasihi kita Mari kita belajar melayani Sama seperti Tuhan sudah melayani kita Amin It's all about Jesus Semua tentang Yesus Dan kamu semua Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain Sebab Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Hati-hati dengan ayat ini Ketika saudara sombong Saudara sedang memposisikan diri Saudara musuhnya Tuhan Siapa yang mau jadi musuhnya Tuhan Angkat tangan tingin-tingin Yang mau jadi musuhnya Tuhan Saya percaya kita semua gak mau jadi musuhnya Tuhan Kita semua mau jadi sahabatnya Tuhan Amin Nah kita bilang Allah mengasihani orang yang rendah hati God Give grace to the humble Tuhan memberikan grace Anugerah Kepada orang-orang yang rendah hati Artinya kerendahan hati itu menarik anugerah Tuhan Kerendahan hati itu menarik perkenangan Tuhan Tuhan suka dengan orang yang rendah hati Dan kalau Tuhan udah suka Gak usah minta deh Saya pikir Dia udah tau Kalau Tuhan udah suka Kalau Tuhan udah Wah ini anak Bukan berarti Tuhan pilih kasih Enggak Tapi Tuhan bisa tau Mana orang-orang yang tau berterima kasih Dan mana orang-orang yang tidak tau berterima kasih Saya berdoa supaya kita jadi orang-orang yang tau berterima kasih Kasihnya memang tanpa syarat kok Kasihnya tanpa syarat Tetapi kedewasaan membuat kita mengerti Bahwa semua itu adalah Perbuatan tangan Tuhan Mana itu belajar Walaupun saudara hari ini disepelein orang Diremehin orang Sudah dijelek-jelekin orang Pada sudah gak jelek-jelek banget Sudah dikecilin orang Pada sudah gede Udahlah lepasin semua belenggu-belenggu itu Sesat saudara Sesat Sesat Orang sombong tuh sesat hidupnya Sesat Berantem terus sama papa berantem Mama berantem Suami istri Orang tua Mertua Anak Sudara Temen Berantem terus Gak pernah cocok Ribut lu lu Gak teman Saudara Orang juga Mau deket sama saudara Juga takut Jadi saya berdoa Mari kita mengalami istirahat yang sejati Belajarlah pada Yesus Karena aku yang dari Yesus itu enak Dan beban Yesus itu ringan Amin untuk firman Tuhan Bapak terima kasih untuk firmanmu Tolong kami Tuhan Tolong kami Tuhan Untuk memiliki kelemah lembutan dan kerendam hati dalam hidup kami Tuhan Karena kami tahu Kedewasaanlah Yang menjadi tujuan hidup kami Karena kami tahu Pelipat gandaan mujizat Itu pasti terjadi Bagi orang-orang yang siap Dan berkenaan di hati ini Bila kami menjadi orang-orang yang senang biasa Mempersiapkan hidup kami Tuhan Sehingga kami gak perlu mengalami penyesalan Sehingga kami gak perlu mengalami kehidupan yang penuh dengan konflik lagi Tuhan Tapi kami boleh mengalami damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal dan pikiran Sehingga sekalipun ada goncangan Sekalipun ada tantangan Kami bisa tetap tenang dan tenduh Karena hati kami percaya Tuhan Bekerja mendatangkan kebaikan Kalau hari ini saudara diingatkan nama-nama yang saudara masih Rasanya tuh Kalau sebut nama itu Saudara langsung Marah keluar Mungkin itu orang tua saudara Mungkin itu keluarga saudara Mungkin itu teman saudara Sahabat saudara Hari ini mari ambil Waktu Sejenak saya kasih waktu Untuk saudara berdoa Dan mulai Sebut nama itu Dan doakan yang terbaik buat dia Haleluya Karena dia sendiri sedang ada dalam problem Dia sendiri butuh ditolong Tapi dia lagi gak sadar Makanya ini doakan Supaya ada pencerahan dalam hidupnya Supaya Tuhan juga menolong dia Bukan hak kita untuk merubah dia Tapi yang bisa merubah dia adalah Tuhan Dan keputusan dia sendiri Bagian kita adalah Mendoakan dan membuat baik Dan seolah Segala jeripah Ayamu tidak pernah sia-sia Apa yang kau tahu Tuhan lihat Dan Tuhan tahu Kalau kau mengasihi dia Mengasihi Tuhan Lebih dari segala jenisnya Haleluya Mari mulai berdoa Untuk orang-orang itu Orang-orang itu Orang-orang itu Orang-orang itu Orang-orang itu Terima kasih Tuhan Kau sedang bekerja Tuhan Kau sedang menyembuhkan setiap hati yang terluka Kau sedang memperbaharui kami lagi Tuhan Di percaya Rest for my soul Istirahat bagi jiwa kami Sepanjang tahun 2015 Kau akan membarikan kami ke air yang tenang Kepada rumput yang hijau Jika kau membawa kami masuk Dalam kemuliaan Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti kami Sebab kau menjadi kembala kami Sepanjang tahun 2015 ini Dalam nama Yesus Tuhan sebentar kami memberikan persembahan Sebagai bentuk ucapan syukur Kasih kami kepada Tuhan Kau memberi dengan penuh sukacita Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Bagi setiap orang yang siap memberi Dengan sukacita Katakan Aamiin Haleluya Baik saudara Kami keluarga besar GBI BGPTANI Terancang-ancang Korea Mau kenal Bapak saudara yang baru pertama kali hadir Di kebaktian hari ini Boleh bangkit pendiri Dan memperkenalkan nama Ibu Meli membawa keluarga Ibu Meli ya Keluarga datang boleh Berdiri Tante sama saudari Memperkenalkan nama Dari mana Indonesia nya Lalu di Korea dalam rangka apa Nama Silvaria Dari Jakarta Di Korea jalan-jalan Jalan-jalan Oke selamat datang Silvaria Datang bersama dengan mamah ya Tante Dulu sok aku Dengan Tante Tante Dari Hongkong Dari Hongkong Darmawan suka ke Hongkong juga Nanti Darmawan bisa Ngobrol-ngobrol sama Tante Darmawan suka Hongkong Apa-apa selalu dari Hongkong Selamat datang Tante dari Hongkong Dan mama Tante dari Hongkong Haleluya ya Hongkong Yang bagus ya Oke Haleluya Jalan-jalan juga ya Tante nanti Kita berdoa Kemudian saya mau sampaikan Pengumuman Sudah bisa lihat Warta jemaat Yang pertama Gembala senior kita Senior pastor kita Pak Johanan Doyo Memberikan surat Kepada rekan-rekan Pelayanan yang ada Di dalam pengembalaan beliau Untuk kita Setiap hari Berdoa Bagi penuaian jiwa Sudara Jadi Setiap kali sudara berdoa Ingat ini Doakan jiwa-jiwa Amen Kita memang Terus Mau berdoa One more person for Jesus Satu jiwa lagi Bagi Yesus Dan terus berdoa Supaya Tuhan boleh melimpahkan Kasih karunia juga Kepada orang-orang Indonesia Khususnya yang ada di Korea Untuk bisa Dilayani Tapi lebih dari itu Kita berdoa Supaya terjadi penuaian jiwa Di seluruh dunia Jadi doakan itu setiap hari Sebagai bagian Dalam doa sudara Kemudian Yang berikutnya Untuk ayat Temas Sudara yang Mau membagikan Kepada teman-teman Sudah bisa ambil Karena masih banyak Ayat emas disana Jadi sudah bisa bagiin Karena di belakang Ayat emas itu adalah Gereja kita Ada alamat Ada website Jadi sudah bisa bagiin Ke teman-teman sudara Supaya mereka mengenal Bahwa ada gereja Indonesia Jadi ternyata Masih cukup banyak Orang-orang Indonesia Yang gak tau Ada gereja Indonesia Di Korea Mungkin mereka juga jarang Di Google Maksudnya search di Google Jadi kartu itu Mungkin bisa menolong juga Sudara Untuk memberi tau Kalau ada gereja Indonesia Di Korea Kemudian Baik itu aja Kita akan segera fellowship Satu dengan yang lain Setelah kita berdoa syafat Dan doa berkat Dan doa syafat Yang akan dilayani oleh Sudara kita Henry yang disayang Dia sudah sembuh dari sakitnya Sudara Dia sudah mengalami rest Ini adalah bajunya Yang perlu dengar Ini doangnya Hari Yawan datang gak sih Hari Hari datang ya Hari datang ya Hari datang ya Dan semua saudara Ini bagian begini Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Dia sungguh baik Dia sungguh baik Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Dia sungguh baik Dia sungguh baik Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Dia sungguh baik Tuhan Tuhan Kami mau Tuhan Bahasa Indonesia Pulih Tuhan Kami percaya Tuhan Tahun-tahun ke depan Mulai dari hari ini Tuhan Kami boleh melihat Itu bisa dipulihkan Banyak penuai Jiwa-jiwa Jiwa-jiwa yang baru Yang boleh dituai Untuk pemulihan Kata mahu Tuhan Kami berdoa Untuk presiden Di Indonesia Tuhan Tuhan Panjokowi Tuhan Biar oleh Dia boleh melaksanakan tugas Sebagai meski Dengan baik Tuhan Dari dia Tuhan Indonesia Belum di menangkan Tuhan Kami juga berdoa Semua pemimpin yang ada Di Indonesia Tuhan Biar mereka Tuhan Mempunyai Roh yang takut Akan Engkau Tuhan Agar mereka Satu Dimimpin Negara Indonesia Tuhan Negara Indonesia Mulai pulih Tuhan Tuhan Kami berdoa Buat kota Jakarta Tuhan Tuhan Ibu kota Jakarta Tuhan Kau pulihkan kota Jakarta Tuhan Biar langkah Jadikan di bidang Seperti sentral Tuhan Yang boleh memimpin Bangsa Indonesia Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Buat negara Korea Di mana tempat Kami bekerja Tuhan Banyak diantara kami Yang sekolah Di sini Tuhan Berkati Bangsa Korea Tuhan Kami percaya Tuhan Kami ada di Korea Tuhan Kami percaya Tuhan Yang langsung Tentu Kami di Korea Tuhan Kami percaya Tuhan Yang langsung Yang indah Yang semua Yang ada di Korea Tuhan Tuhan Terima kasih Buat bangsa Korea Tuhan 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 Sebagai Spiritual Advisor Tuhan 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 Yang mereka Rencanakan Tuhan Biar Tuhan Tuhan Kami percaya Tuhan Melalui Kami pindah Mereka Tuhan Kami semua Buna di bawah Masuk di kemuliaan Tuhan 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 Kami juga Berdoa Tuhan Kami bersyukur Buat adanya Di tempat ini Tuhan 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 Terima kasih Tuhan 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 Kami hadir Tuhan Apapun Tujuan mereka Tuhan Kita percaya Tuhan Jangan sampai Bukan mereka Bukan orang-orang Sekitar Tuhan Khususnya Kami berdoa Buat semua Jemah Biasa Buktit Tuhan 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 Kami percaya Kau mengirimkan jiwa-jiwa yang mengucapkan kemerdiri bangku-bangku yang kosong, Tuhan, di depan ini, Tuhan, Yesus. Terima kasih, Tuhan, Tuhan, biar kami semua saat ini, Tuhan, yang telah mendengarkan kemampu, Tuhan, boleh mengimpantasikan kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Depan kami bekerja, Tuhan, di depan kami yang setelah, Tuhan. Dimanaku, kami ditempatkan, Tuhan, kami mau menjelaskan kasih tanah, Tuhan, Yesus. Terima kasih, Tuhan, kami melangkah, Tuhan, biar kami seolah berseru nama-Mu, Tuhan, Yesus, biar semua orang-orang yang melihat adanya kasih Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan, Yesus, biar kami mempunyai ikhreditas pelajaran Allah, Tuhan, Yesus. Terima kasih, Tuhan, kalau kami melihat raja ke dalam hati, kami melihat raja lembut pada hati ini, Tuhan, Yesus. Terima kasih, Bapak, dan terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapak, dan terima berkat yang terima-berkat yang terima-Mu, Tuhan. Mari buka hati dan tengah-tengahkan kedua belakangan-Mu, terima kasih, setia, rahmat, dan anugerah yang datang dari alam Bapak, anak dan roh kudus, dilipatkan kepadamu di dalam nama Tuhan, Yesus, Kristus. Menyatailah hidup-Mu, mulai dari sekarang sampai maranata, datanglah segera, ya Tuhan Yesus, kami semua merindukan-Mu. Semua yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari sama-sama berkata, Amen. Haleluya.